Seorang warga negara Malaysia diamankan usai kedapatan menyelundupkan 9 kg narkotika gologan 1 MMDA dan ratusan gram ketamin. Pelaku menyembunyikan barang haram tersebut ke dalam kopi saset. Inilah rekaman kamera CCTV saat pelaku tiba di Terminal 2F Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku berinisial THL 38 tahun warga negara Malaysia yang mengenakan baju berwarna hitam serta masker tampak diarahkan petugas beacukai bandara untuk pemeriksaan X-ray terhadap barang bawaannya. Pelaku yang tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia ini kemudian diarahkan petugas untuk melakukan pengecekan fisik dengan membuka koper bawaannya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 9.334,22 gram narkotika golongan 1 jenis MDMA dan 854,96 gram ketamin yang dikemas dalam bentuk kopi saset. Setelah itu kemudian kita lakukan tes terhadap barang buktinya dengan laboratorium kedapatan bahwa dari itu 9,3 kilogram kedapatan MDMA kemudian 800 sekian kilogram ketamin atau dari undang-undang kesehatan. Di duga pelaku, kini ditetapkan sebagai tersangka tersebut merupakan jaringan narkoba internasional. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan penyelundupan dan dijanjikan upah sebesar 17 juta rupiah oleh seorang inisial P yang diduga berasal dari Malaysia. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan.